Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ini diajari oleh sekolah berpikir statis dan politik hukum itu semakin mempersempit posisi statisnya cara berpikir itu Makanya tidak ada teroris yang ada orang melakukan kriminalitas Bahwa kriminalitas itu berkonteks yang disebut terorisme Pertentangan ideologi itu urusan kedua Yang nomor satu daya ngebom Mateni wong kan gitu Itu kan sebenarnya perbuatan kriminal biasa Cuma dia punya embel-embel pertentangan ideologi Jadi tidak ada teroris bisa dibunuh atau bisa dihukum Tidak bisa Hukum itu tidak mengadili manusia Hukum mengadili perbuatannya Kok ini paham hukum tak gak sih? Aku ini kuliah hukum semua Tidak ada manusia kok diadili Yang diadili perbuatannya Bahwa manusianya katut Oh yang berbuat dia Tapi hakikat pengadilannya terhadap perbuatannya Sama dengan muslim dan kafir Itu bukan identitasnya Tapi perbuatannya Jadi seorang yang sekarang disebut muslim Pemimpin kafir itu kan jadi statis Jadi benda padat Ini bukan padat kok Ini aliran kok Tajri minta tialan haru khali di nevi itu Oh jadi di delok sungainya Tapi di delok karakter Bahwa ada air yang mengalir Jadi dinamika air yang mengalir itu Ini khali gaya apa? Orang khan pentinnya ya sobo kali Terus diming-ming kali di suargo Jelas ya Gak gitu Bagaimana ini orang modern kok berfikirnya statis Beku Ortodok Bukan hanya konservatif itu ortodok Jari liberal Jari liberal Arek-are 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 Bukul liberalnya Tapi khusunya tetap khusus Liberal ketika memang kita harus liberal Kan begitu Loh gak bisa Urib liberal Konservatif Nggak rabi ya gak liberal Rabi kok liberal Terus kalau bujuannya Kan kalau tonggok singkona Aku Begitu Nah Buraik Ya gak begitu nikah Pernikahan itu Konservatif Gelem gak gelem Ya naik ke aja Nikah Gitu loh Jadi gak ada kok orang kok liberal Jadi kan dihapusi kan Itu caranya memecah belah anda semua Situ Ini aliran Islam liberal Terus gue ada Bahkan aku gak we Anu Ngekei jeneng satu kelompok kafir liberal Bayang Dadang Yang mimpin dadang Gendeng iu Dan dadang seweneng iu Dika we temenan iu Terus dia ngomong Samik nawatok Nah Loh ya apa sih Jari kafir kan Ya insyaallah saya kafir Cak Loh coba lah Jadi dia sedang mempermainkan Kesesatan berpikir mainstream Demi Tuhan Saya tidak percaya Allah Loh ya apa ngomong nih Itu kan berarti sarkasme Sindiran Ngenyek Berarti Kan gak mungkin Kalau memang dia tidak percaya Allah Kok demi Tuhan Demi Tuhan Saya tidak percaya Allah Itu kan pasti Sanepan Atau apa namanya Jalan bahasa Sindiran Majas 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 tapi lebih luas Sarkasme Tingkatnya bukan sinisme Tapi sarkasme Gitu Kok Koyang ada Ngwelek terus Mbok ganteng Ngireng Nah Itu sarkasme Terus Arah percaya temen Aku tembian Dekonjang Neku Mwiki Gendel Wih Top Arah Gitu Itu Deku Tengk Sengkintir Mesti Sengkintir Wani 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 Diubur Temen Bior Diubur Anak Biar Gunggungan Bawang Dikuduk Arah Lagi Sengkintir Terjadi Dinosaur Gunggungan Kabel Eh Waislima Ya Kasus Dinamis Dilihat Dengan Ukuran Satis Nomor 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 Berarti Ustak Jelas Nomor Nomor Kafir Dan Muslim Itu Bukan Identitas Seseorang Melainkan Kategori Perbuatan Kan Begitu Tidak Pernah Makanya KPK Juga Salah Ngomong Gratifikasi Itu Dalam Beberapa Hal Dia Salah Makanya Ada Seorang Bupati Yang Lama Baru Bisa Ditangkap Karena Dia Mempermainkan Retorikanya Itu Uslupnya Itu Loh Saya 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 Nggak Disuap Saya Itu Bukan Gratifikasi Yang Dikasih Bukan Bupati Tapi Kiainya Dari Dulu Dia Ngasih Saya Kan Gitu Kan Terus KPK Boleh Akhirnya Kena Juga Loh Ganti Bupati Mantu Terus Gubernur Mantu Dilarang Menerima Kado Loh Kok Gak Loh Aku Oh Loh Kok Gak Gak Loh Menerima Kado Loh Mantu Larang Rih Eh Kan Hubungan Budaya Bukan Hubungan Politik Bukan Hubungan Hukum Bahwa Bisa Dimanipulasi Iya Nah Tugas Hukum Adalah Memilah Mana Yang Manipulasi Mana Yang Tidak Objek Objek Kabeh Objek Kabeh Diara Negatifikasi Loh Apa Terusan Gitu Loh Itu Kan Karena Malas Saja Sama Dengan Banyak Larangan Larangan Islam Pak Muzamil Yang Tahu Kadang Kadang Mergo Keset Jadi VK Kadang Lahirnya Ibaratnya Seperti Kita Guru Taman Kanak Kanak Tamazah Kepantai Umat Adalah Sesu TKI Terus Main-Main Di Pasir Dan Di Pinggir Air Laut Itu Ketak Wini Ada Sengkelelep Ada Sengkatut Padahal Hidup Itu Kan Memang Viver Viver Kolosu Wani Dulinan Cek Pengalaman Karo Air Di Pantai Tapi Kan Ada Bahaya Bisa Kelelep Bisa Keseret Air Terutama Di Pantai Selatan Gitu Memang Begitu Hidup Itu Sampai Tahu Jemok Banyu Blas Memang Gitu Kan Hidup Ya Memang Begitu Nek Kan Gak Gelem Aja Ore Nek Ore Bukutu Gelem Kadang Kadang Kepreset Kadang Kadang Kepreset Kadang Kadang Kelab Didik Kan Begitu Nah Mergo Gurune Aras Aras Setengah Mati Pencolotan Rono Di Di Pager Akhirnya Di Pager Nah Itu Yang Dibut VK Jadi Ada Sejumlah Klausul VK Yang Sifatnya Dipager Gitu Tolong Pak Muzamil Cari Yang Sifatnya Itu Pager Karena Kemalasan Ulama Saja Sebenarnya Kan Dinamis Nah Dia sudah Punya Bahasanya Nanti Kita Dengarkan Bersama Sama Ini Sambil Memacu Karena Beliau Nanti Akan Menerbitkan Buku VK Muzamili Kita Ini Orang Yang Menggembalakan Republik Indonesia Yang Kita Cintai Bil Mawadda Waroh Mah Jadi Naskunu Ila Indonesia Nguno Ceritani Tertinggi Sekarang Memperluas Jadi Indonesia Yang Sakinah Mawadda Waroh Mah Nguno Kira-kira Indonesia kan H Bukan Hu Karena Indonesia Ini Tanah Tanah Air Dia Perempuan Sifatnya Kan Gitu Nah Satu Peringatan Sedikit Untuk Anda Anda Jangan Terlalu Terfokus Kepada Apa Namanya Cuatan-cuatan Kecil Seperti Ahok Itu Itu Kan Bukan Pangkal Masalahnya Ahok Itu Kan Cuman Salah Satu Cipratan Dari Satu Desain Besar Gitu Loh Sejak Jokowi Jadi Itu Sudah Desainnya Sudah Setengah Sudah Agak Matang Gitu Loh Lakukan Saya Gupo Onok Teko Sito Nguber Padahal Wabi Sambereng Di Imburimu Gak Rokon Jadi Jangan Anda Terpukau Oleh Sebuah Fokus Jadi Berpikirnya Jangan Sepenggal Ngeliatnya Jangan Sejengkal Mendalaminya Jangan Hanya Cerdek Kita Harus Melihat Pemetaan Secara Keseluruhan Cara Berpikir Orang Islam Harus Kafah Kafah Itu Bunter Ada Sifat Komprehensif Ada Sifat Ketidakterbatasan Sisi Sisinya Makanya Diperkenalkan Ada Sisi Pandang Sudut Pandang Dan Jarak Pandang Nah Jarak Pandang Anda Kepada Kasus Ahok Itu Kan Close Up Seharusnya Seharusnya Anda Agak Medium Shoot Atau Long Shoot Sehingga Anda Kelihatan Oh Ahok Ini Cuman Salah Satu Terale 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 Indonesia Ini Akan Terkena Adab Sebagaimana Zaman Nabi Noah Nabi Lut Atau Hud Soleh Dan Sebagainya Toh Ibrahim Mergo Sak Goblo Goblo Ke Sak Beler Beler Yang Islam Beler Ya Beler Bener Beler Malas Malas Pol Onok Masalah Gak Dipelajari Temenan Onok Masalah Situk Gurung Jangkep Pindah Masalah Situk Sehingga Tidak Pernah Ada Satu Hal Yang Kita Tuntaskan Terus Ganti Bendino Ganti Bendino Medsos Trending Topik Ganti Bendino Bang Sing Gurung Mateng Lede Skab Gitu Ya Nah Itu Tolong Tolong Apa Namanya Jangan 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 Hanya Melihat Close Up Tapi Melihat Secara Keseluruhan Dan Nganyang Nganyang Maksud Nganyang 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 Begitu Anda Ikhlas Beribadah Beriman Dan Berita Kepada Allah Masa Anda Dijaga Allah Laha Fidun Itu Kan Menyangkut Anda Mesdinya Ya ada kadar ibadah kita dan iman kita mungkin tidak tinggi-tinggi amat Tapi ya apa diakil Sampai esok ini kan Menurut aku ya lolos Apa ini yang dilakukan duit yoga Pamrih yoga Apa ini Selain lillahi ta'ala apa ini Apa Apa yang dihubungi Apa ini Apa-apa sih Kita coba lillahi ta'ala Apa ini Kita coba lillahi Jajan keoleh Apa ini dikonggawa Urunan yoga Terharu ya Gusti Allah Uwalah Kudunya biasa ya urunan didik Yoga ada-ada ini Dan Gusti Allah gak mureng-mureng terharu Sampai melarat Gini katanya ngedarnya yoga teko Nyenangnya Nyenangnya gitu loh Jadi kekonyolan kita itu Nikmat Nikmat Nyenangnya konyol kabar ya Gitu loh Gak apa-apa Konyol itu yang gak boleh itu hina Hina itu gak boleh Manusia harus punya martabat Harus punya muru'ah Nek konyol gak masalah Cak Fuat yang dikonggulan aku yang dua Cak Dil dua Aku ini kayak teruh Nek pelembungan yang bisa mumpul Aku tunggu gue gas oleh nyebul Tapi kan Disebul biasa itu bisa mumpul Ternyata gak Aku kayak teruh gulung-gulung tahun aku Jadi Meswi tak tahun ini aku berpikiran salah mengenai pelembungan Coba gak goblok kan Temenan itu Temenan Ternyata itu villa Jaman lu kuno Tidak 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 kursi Nyewannya seringgit Tidak meja 5 ribu Terus Tidak Satu kamar itu Petang puluh ribu Tidak Tidak anaknya sugi-sugi Cuma dia izin Tidak kuno gak kelembindah Tidak Tidak Jadi yang penting Terima duit Sesuai dengan konsepnya Di Tahun 30 Atau 40 Jadi Allah itu memang sangat Sangat luar biasa Memberi rizki kepada hambanya Di Tidak kuno kan Tapi membayarnya murah Tidak Itu aja Melarat Padahal membayarnya murah Jadi Naik awan itu Pokoknya Jangan diwire Jangan Itu aja dibayang Belonjong pasar Ada kates Nek ngarep Wah Rado kuning Wisan di jubuk Kalau dihiri-hiri Pokoknya yang penting Ada yang lombok Ada yang Uyai Terus Nudok Kates Mek didik Banyu Saka Saka Panci Gowat Itu Semarang Ngelewet Gak adang Ngelewet Lacak Dili Jadi Biasanya Ngewenak Makan Mari jemuan Ya Bukannya Jemuan Matang Terus Jemuan Nguantuk Diureng-ureng Garuk Tipe Semarang Jemuan Mulai Terus Tipe Hatinya Laper Pikirannya Laper Perut Laper Lacak Dili Sebelum Jumatan Tuku Kropok Cek Tipe Awet Gak Melempom Dili 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 Sego Sego Kebul-kebul Dili 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 Kropok Karo Caktil Begitu Gini Mulai Jemuan Iki Sego Kok Ngerupane Gini Kan Asik Gitu Kan Indah Goblot Tapi Indah Sekarang Gini Saya Supaya Pak Muzamil Bisa Cepet Saya Tadi Ngecil Gini Kepemimpinan Itu Sebenarnya Wacananya Beribu-ribu Cefat Beribu-ribu Saya Ambilkan Beberapa Dari Kur'an Tak Jadi Misalnya Ini untuk Pintu Tadi Cefat Sudah Ngomong Ro'in Jadi Terus Nanti Ada Imam Konteksnya Berbeda Satuan Nilainya Berbeda Nah Imam Meskipun Sekarang Rumah Tangga Itu Dikasih Nuansa Ibadah Sehingga Suami Disebut Imam Menurut Bapak Lumayan Hari-hari Nyebut Imam Terus Dari Bahasa Arab Muncul Berbagai Macam Satuan Di Dalamnya Nanti Ada Kepemimpinan Yang Konteksnya Berbeda Dengan Satuan Yang Lain Misalnya Cabot Tadi Mengatakan Ro'iyah Ro'in Ro'un Menjadi Ro'iyah Kepemimpinan Disini Menjadi Rakyat Nah Kalau Rakyat Berarti Dalam Konsep Modern Ada Negara Kan Begitu Maka Kepemimpinan Yang Dipilih Rakyat Itu Kepemimpinan Negara Terserah Negara Ini Dalam Bentuk Khilafah Apa Dalam Bentuk Apapun Republik Apa Segal Monggo Tapi Pokoknya Kalau Rakyat Berarti Ada Negara Dalam Konsep Modern Meskipun Aslinya Kata Ro'iyah Universal Tapi Kemudian Direkrut Oleh Istilah Modern Sebagai Kepemimpinan Sebuah Negara Di Indonesia Kan Rakyat Dianggap Bukan Pemilik Negara Rakyat Adalah Orang Yang Ditolong Oleh Pemerintah Kan Begitu Ini Pemerintah Berjasa 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 Sambah Yari K Ini Apa Ada 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 Sambah Sambah Yari K Ini Sambah Dila Sambah Sambah Lihat Menggir Apa Jerag Menggir Apa 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 Kekenyolan Juga Alhamdulillah Indah Lumayan Pemimpin Tidak Paham Ya Itu Ro'in Terus Ada Umat Nanti kita Minta Tolong Sambah Pak Muzamil Kalau Umat Itu Kan Ada Satuan Sosial Juga Yang Disebut Umat Kata Umat Pasti Berasal Dari Bahasa Arab Dan Itu Resmi Rasulullah Sendiri Mengucapkan Kata Itu Ketika Nazah Umati 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 Maksudnya Adalah Satu Satuan Masyarakat Yang Bersama Rasulullah Yang Disebut Umat Bukan Disebut Masyarakat Atau Rakyat Umat Nah Itu Mestinya Dari kata Umun Jadi Kalau Saya Menterjemahkan Perkiraan Saya Bukti Saya Adalah Umat Adalah Orang Yang Berkumpul Berdasarkan Sejarah Sepersusuan Mereka Sepersusuan Itu Merti Ya Kok Umun Nah Bukan Berarti Umun Dalam Arti Fisik Tapi Umun Dalam Arti Mungkin Ada Sumber Air Susu Nilai Yang Sama Misalnya Islam Ya Quran Dan Hadis Misalnya Terus Kita Berkumpul Berdasarkan Itu Maka Kita Disebut Umat Saiki Umat Terus Digawih Siapa Saja Umat Kristen Ya Umat Buddha Sudah Tadi Anu Bahkan Saya Sering WN Sama Pastor Atau Pendeta Itu Bahasanya Islam Semua Bahasanya Pakai Istilah Islam Semua Yang 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 Mending Sabar Dan Syukur Pastur Terus Ada Rektor Universitas Trisakti Yang Kristen Juga Di Jakarta Bikin Lagu Judulnya Istiqomah Loh Nyeneng Pak Ada Di Pak Sampai 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 Terus Jadi Umat Itu Harus Kita Fahami Dan Kita Selidiki Kita Harus Sampai 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 Itu Mungkin Orang Yang Berkumpul Di Dalam Satu Sumber Air Susu Nilai Dari Sepersusuan Sama Dengan Perempuan Itu kan Dari kata Empu Jari Niara LSM Dari Perempuan Jadi Dia punya Sepuan Dia punya Wibawa Dan Itu Kita Kita Nggak Usah Salahkan Memang Perempuan Itu Kan Dijunjung Sekali Di Dalam Islam Kan Begitu Bahkan Kita Harus Menghormati Ibu Tiga Kali Baru Bapak Kan Begitu Tidak Keputu Ibumu Assalamualaikum Pintu Kan Mule Mudik Ibu Assalamualaikum 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 Pak Assalamualaikum Awas Konek Kere Keliru Pintu Loh Ya Dan Kalau Bisa Supaya Tidak Dimarai Ustadz Ustadz Sing Fase Sing Fase Jadi Mat Tobii Ya Harus Mat Tobii Idhom Ya idhom Ikhfak Ya ikhfak Bi gunah Bila gunah Ya Dipenuhi Jadi misalnya Jangan Sebut Insyaallah Karena itu Berarti Menciptakan Allah Ansyaa Berarti Terus Nulisnya Kudu hati-hati Nek Gak Kon Kafir Kon Muna Saya Kemedeni Terus Maren Tangan seliterasinya Kita ikut Barat Nek Di Barat Itu Shin Itu Kan Pakai SH The Sunshine Kan Nganggu SH Shin Tapi SH Tapi Aku Mau Transliterasinya Buat Nek Shin SH Nek Sot S Shin Ya S Tidak Konsisten Tidak 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 Berdasarkan Rasa Bunyi Bunyi Nek Zal Ya Campuran D Karo Z Ya Apa Sya Hara-hara Masalah Sya Huruf Tidak 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 menek mendal dot di gandoli karo L dot DL nganggur Roso itu apa menerak shot-shot kan esing ditarik nengha shot gitu gitu dok jelas DH dot DL ngonone aku dati masih aku robah santunya ditandatangani PBB karo Kaisar aku tetep ngunuhiku gak kira tak rubah ngunuh aku bagus kita berdaulat sing cocok ngunuhiku bahkan neanjana Insyaallah tak tuntut temen Insyaallah nganggu sh jangan pakai si ngunok sh c sing temenan insyaallah itu Alif Fadkhah ketemu Hamzah berarti matopo gusin ini majib untasnya tiga kali lipat jadi konek ngomong Insyaallah kadek ndak sani kata jawab non ketemu shen berarti apa ikhfah berarti disamarkan ya eh awas konek in awas konek tajwitmu hei tajwitmu maka orang ngomong Insyaallah tajwitmu hei melbunroh konek eh siji lah ya hati-hati ke Insyaallah mulanya enak perlu juga usah Insyaallah kan timanelbunroh konek eh eh Shaha Allah tiga kali lipatnya Insyaallah kan cuman tek 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 itu Hamzah Fadkai Insya Allah Rek teko ya Rek Ben Insya Allah apa ya masih apa ini nyenang ngeperapatan jalan nge lampu merah eh dateng ya ntar sore ya Insya Allah itu nanti diruti gendeng kafe cirewele Ya Allah Ya Allah kok cirewele wongsa iki-iki loh turkadek didik didik onok luong saya mengatakan keliru makhroz melbun rokok onok lugu Ya Allah ngerakas temen kok sembuh orang nanti dicaplok yuk onok wong pelat melbun rokok ono enggak sini gata peksin gata peksin melbun rokok buh angele melbu islam iku enak mulai aja melbu islam juga melbun rokok lukun akhirnya logikanya ngunuh kan logikanya ngunuh saki asusah Islam terus sembahyang lima waktu enak kalau tidak islam tidak wajib sembahyang lejare sopo yang wajib sembahyang tuh hamba Allah semua wajib sembahyang kok mewong Islam tok lelulah apa melbu islam ngerepoti semua hamba Allah wajib karena kalau kamu tidak diwajibkan kamu tidak selamat nanti maka Allah kalau terpaksa mewajibkan enggak selamat dan itu enggak cukup lima tuh sebenarnya aku jalan geton aku kenapa Rasulullah pakai tanya sama Nabi Musa jadi dinyang seket sampai lima mbok dibalik mbok dengan ceket sekali waktu siap lagi le Tin League Eagle sesuai untuk melayapinya Bueno tidak moga снова disini mereka ya moga-moga bercanda kecet yang selamat desa Saya tidak tahu benar apa tidak Tapi saya mengasumsi dan saya memohon Yang mengerti seperti Cak Fuad Itu nanti memenai Kalau salah Kalau masyarakat kan dari syarikat ya Syarikat apa? Benar, syarikat Syarikat Jadi masyarakat itu Satu kumpulan orang yang berserikat Mengenai sesuatu hal Maka disebut Masyarakat atau musyarakat Atau apa Tapi di Indonesia kan tidak peduli Sama asal-usul Di Indonesia kan tidak peduli Sama kata Gitu loh, tidak peduli Sumber mengenai kepemimpinan Jadi pemimpin rakyat Mestinya berbeda dengan konsep pemimpin umat Atau masyarakat, beda-beda Makanya ngomong pemimpinan jangan asal Jangan digunakan kalau perlu Kalau tidak mengerti pemimpin itu apa Ya jangan digunakan Petugas DKI Petugas nomor satu DKI Atau petugas utama Administrasi DKI gitu saja Kalau ngomong pemimpin Saya jirek Pemimpin Itu petugas kok pemimpin Jadi konsepnya macam-macam Nanti ada Khalifah, khilafah Itu juga sumber Wacana kepemimpinan Tak sebut saja Kemudian kalau Satuan nilainya Ya Rasulullah, Siddiq Amanah Tablik Fatona Terus kalau saya sering pakai Kalau itu kan pensifatannya Saya sering pakai itu Saya pakai anur Untuk kepemimpinan dirimu itu Pakai anur Jadi ada miskah Ada misbah Ada zujajah Terus nanti ada prestasi Dan tingkat yang namanya Itu kecerangannya Kapan-kapan Kapan-kapan Itu juga satu wacana Yang luar biasa Pemimpin Anjanya pemimpin temen Mencapai tingkat Saat ngomong-ngomongnya benar Saat langkah-langkah Tingkatnya bisa mengunik Ibarat Api yang menyala Meskipun tidak dikorei Tidak disulut Lu murup-murup Dewi Anggeri kau Murup Dewi loh Tidak di apa-apa Itu tingkat pawang Pawang itu tidak perlu Gelut musuh macan Jadi ada tingkat penaklukan macan Satu Gelut Musuh macan Menang Macannya kalah Nganut Gitu kan Nomor luruh Diakali Kaki lasu Diopo Diopo Kaki panganan Terus ditaleni Itu kedua Yang ketiga Ini kan kepemimpinannya Yang ketiga Kalau tingkatnya sudah pawang Yakah Duzai Tuhayuti Walau Lam Lam Sasunar Itu simbolisme yang saya pakai Itu pokoknya Ada yang Macan Menang Dan di Indonesia Tidak ada pawang Situ Jumlah Gitu loh Pokoknya Tidak lapor-lapor Anggeri Ada yang beres Masalah Loh Itu pemimpin Sejati Cuma Mesti Tidak ada Orang Loh 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 Tapi Tidak usah Rola Disimpen Itu salah satu Wacana Jadi Anur 35 Saya pakai juga Yang paling banyak Saya pakai Sebenarnya Di luar itu Yang lebih detail Itu Al-Khasir Jadi Ada 12 Dan bisa 14 Kalau diteruskan Itu semua adalah Proses-proses Kualifikasi Dan kuantifikasi Untuk menjadi Pemimpin yang Sejati Tapi kapan-kapan juga Al-Khasir Ayat 22 Ya 21 22 Kemudian Kita bisa cari juga Dari Joyoboyo Ronggo Warsito Satrio Pinan Dito Sinisyan Wahyu Sudah pernah kita Ojo Mek pinter Tapi juga Wani Bertindak Satrio Tapi Ojo Mek Satrio Wani Gosur Kudu Pinan Dito Kudu Duntui hati Nurani Ojo Reklamasi Reklamasi Dari Dari Nasib Dari Sertifikat Dari Sejarah Segala Macam Atimu Kudu Pinan Dito Harus Berhati Pendeta Berhati Sheikh Berhati Maulah Maulana Itu pun Tidak cukup Meskipun Kamu sudah Berhati Nurani Sudah Berakal Sehat Sudah Punya Kecerdasan Dan Punya Ekseportasi Keilmuan Tidak Cukup Harus Sinisyan Wahyu Jadi Anda Kepimpinan Anda Itu Ditaleni Kepimpinan Anda Kepimpinan Anda Jadi Jadi Sekak Jadi Bunekan Gusti Allah Itu Namanya Sinisyan Wahyu Jadi Setiap Mengambil Keputusan Itu Sebenarnya Sudah Dikontrol oleh Kekuasaan Allah Dan Hidayah Allah Makanya Disbut Satrio Pinan Dito Sinisyan Wahyu Terus Ada lagi Kualitas Kalau dari Jawa Banyak Itu Manung Galing Kawulan Gusti Itu Konsep Kepemimpinan Tapi Selama ini Tidak pernah Dipahami Sebagai Konsep Kepemimpinan Selama Dipahami Sebagai Konsep Mistik Dan Makrifat Terus Menyatu Dengan Allah Dimana Di Gunung Lawu Kalau Ternyata Gusti Allah Gaya Gaya Ini Dan Ngunik Tak Ternor Nang Puncak Gunung Tak Ternor Dan Aku Setia Aku Ngunik Tak 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 Pangeran Mangku Bumi Kertanegara Loh Ya Boi Jadi Aku Nduk Kure Nduk Raden Wijaya Teko Nang Nang Naku Ya Bok Berarti Aku Kulut Tumani Kena Rok Saya Tidak Melihat Itu Dengan Tafsir Saya Melihat Itu Dengan Tadabur Tadabur Artinya Apapun Yang Datang Ke Saya Harus Bermanfaat Untuk Sebanyak Mungkin Orang Terutama Untuk Saya Juga Kan Gitu Sing Penting Are Iki Cinta Kero Indonesia Cinta Kero Nilai Kebenaran Cinta Kepada Allah Bahwa Dia Pakai Bentuk Pangeran Mangku Bumi Bentuk Sakar Masalah Wong 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 Kelakar Kelakar Dia Sendiri Imajinasi Dia Sendiri Kan Gitu Yang Mending Tadaburnya Yang Mending Dia Semua Itu Karena Cintanya Kepada Rakyat Kan Gitu Terus Beberapa Hal Terakhir Manunggalin Kawulan Gusti Kenapa Kemimpinan Ini Misalnya Anda Presiden Kawulan Itu Rakyat Gusti Itu Allah Bener Meskipun Di keraton Karena Interpretasinya Tadi Interpretasi Mistik KB Diceluk Gusti Jadi Jukjai Keraton Gusti Yudo Gusti Prabu Terus Nek Sehingga Turunan Agak Sebelahnya Dari HP 8 Endoro Endoro Gendo Endoro Macam Endoro Pei Gusti Randa Gusti Dan Seterusnya Nah Maksudnya Gini Mas Kalau kamu Presiden Atau kamu Gubernur Luraja Luraja Gusti Sama Kawulan Menunggal Menyatu Siji Jadi Tidak Dari Tidak Bender Dwi Penana Tidak Barat Dari Tidak Demokrasi berarti mereka yang menang Berhak Jadi bener-bener wong akeh demokrasi itu Saya tidak mengatakan jelek tapi hati-hati bahayai Karena wong akeh itu dengan mudah dikendalikan oleh setan juga Dan gitu Kalau kamu lurah Rakyatmu dan Allah menyatu di dalam dirimu Karena Allah sama rakyat satu Kamu tidak berani menyakiti rakyat Karena akan berakibat Allah marah sama kamu Dan kamu tidak berani berkhianat kepada Allah Kufur kepada Allah Karena rakyatmu yang akan terkena Akibatnya Maka manunggaling kawulalan gusti adalah Tuhan dan rakyatmu menyatu dalam jiwamu Sehingga kamu sangat berhati-hati mimpin Ojo sampe nyalai Allah Ojo sampe nyalai rakyat Itu namanya manunggaling kawulalan gusti Ini belum ada di buku apapun Baru akan kita tulis kitab kuningnya Itu Soalnya gak ada interpretasi kayak gini Terus dua lagi terakhir Punokawan Punokawan itu Yang mimpin raja Rajanya itu dipimpin punokawan Tolong dicari konsepnya dikembalikan Punokawan itu bukan badut Sekarang disebut badut Gak punokawan itu Oh itu semacam Apa ya Ya penasehat Ya rohin cafuat Jadi misalnya Sunan Kali Jogo bikin Punokawan empat Satu semar Semar itu adalah aspirasi uluhia Jadi semar itu Ya dewa ya rakyat kecil kan gitu Dewa sama rakyat kecil ternyata satu titik Berarti 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 bulat Wungsak titik kok Nek 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 Ini dewa ini rakyat kan garis lurus Tapi ternyata dewa sama rakyat kecil ini jadi satu Berarti kan bulatan Jadi demokrasi yang bener itu demokrasi Semar Demokrasi Bulat Bukan demokrasi modern Yang vertikal Jadi kemudian kita sudah Sudah lebih kaya demokrasinya Dan seterusnya Nah Terus Onok Gareng Petro Jadi pertama ini aspirasi uluhia Semar itu sendiri anak teluh Siji Gareng Petro Bagong Coba anda pelajari Gareng sama Petro itu Raja Jin Jin itu cuma simbolik Bahwa ada kekuatan-kekuatan Allah Yang menjar Fil-afaki Wafi Angfusikum Al-afak ini ada utara selatan Ada barat timur Ada atas bawah Dilambangkan oleh Gareng sama Petro Kalau dalam wayang Disebut sederhana Raja Jin Yang ditaklukkan oleh Semar Artinya Kita harus belajar Bersilaturahmi dan beberayan bergaul Dengan semua makhluk-makhluk Allah Asal pada proporsi yang Tidak melanggar syariat Allah Makaf Gareng itu filosof Kalau si Petro itu intelektual Dan intelektualitas anda Jangan dipikir lebih hebat Daripada intelektualitas Di sekitar anda Presisinya Jerman Dan teknologi semodernan apapun Tidak bisa mengulangi Presisi Piramid misalnya Jadi kalah kita itu sama Teknologi zaman Nabi Hood Aja kalah Sama Ingka Maya mungkin masih sama Tapi zaman Nabi Hood Pesawatnya sangat gede nih Runway Runway pesawatnya itu 10 kali lipat panjang dan lebarnya Jadi pesawatnya go with day Dan pertemuan dengan makhluk-makhluk planet lain Ada di Pulau Jawa Banyak tempat-tempat bertemu dengan makhluk-makhluk asing Cuman karena kita dibikin minder Dibikin tidak percaya kepada leluhur kita Anda ini ditimpa 3 hal Jadi ini Rekayasa internasional ini Itu melakukan 3 hal Sampai ke Jokowi Sampai ke Ahok lah Gampangannya Itu cuma akibat saja Jadi satu Anda dibikin Terputus hubunganmu dengan para leluhur Jadi kamu dibikin tidak percaya Mas itu babat itu Sejarah Nah sejarah yang dipakai adalah Metodologi Belanda Yang tidak akan pernah mengakui Apa yang dipercaya oleh orang Jawa Jadi satu Diputus hubunganmu dengan leluhur Nomor dua Anda dibikin tidak percaya kepada diri Anda sendiri Yang Jawa Tidak percaya Jawa Yang Jawa tidak percaya Jawa Jadi yang Indonesia Aku Indonesia Aku bukan Jawa Bapak Bapak Tidak ada Indonesia Yang Jawa Indonesia Yang Jawa Jawa Sunda Sunda Sudah maturanya 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 Kaya gaduh-gaduh Gado-gaduh itu tidak ada Sehingga ada itu Kentang Lontong Kangkung Wortel Kan gitu Jajal Jepun wortelnya Jepun lontongnya Jepun kentangnya Jepun kecambai Ada gede-gede ini Jadi Indonesia itu tidak ada Yang ada itu Jawa Madura Sunda Batak Bugis Dan seterusnya Jadi Indonesia itu kan Istilah saja dari Diversity of This Indonesia Kan begitu You understand? Ten Asisten 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 Mudono Ini ya Rek ya Oke Jadi Jadi Itu Dua Dibikin tidak percaya diri Dibikin tertusunan luar Dan yang paling gawat ini Yang sudah Anda alami beberapa tahun akhir Cintamu Dengan Rasulullah Antara engkau dengan Rasulullah Diputus Diputus Selawatan Bid'ah Selawatan Bung Rokok Bung Rokok Haram Kenapa? Hentikan Bung Rokok 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 dan jadi anda di bikin turut makanya cawad bisa cerita di Arab Saudi sana semua situs sudah habis tinggal nu tinggal apa jenisnya raudah saja yang lainnya sudah dihabisin bahkan masjidil aksho yang anda kenal itu bukan masjidil aksho masjidil aksho yang sebenarnya bukan yang ada di Google dihapusin cuman ya bapak-bapak innahum yagiduna kaidah waakidu kaidah wis tenang aja dijoga karo kusti Allah sementing kau nyabutkai temenan sayang karo anak bujumu ya sekolah no anak musik ngapik ngunuh ya wis itu cukup misalkan masalah perkara itu dirusi kusti Allah Quran dijoga sampe an dijoga lagi dijoga majidil aksho yang dijoga karo kusti Allah tenangnya kadang-kadang masalah dimanipulasi biarin aja am hilhum ruwai telahi masalahnya dikini aku kasih tangguh waktu sebentar lagi sebentar lagi gila iki gelut iki maksud sampe sebentar niku bintan bulan iya naik setahun yaw sepuluh tahun uskapa dan naik ternyata satu setahun lambutan menangin iki nah jadi asiknya jadi orang islim karena Allah memberi yang ditangguh kepada orang-orang kafir untuk menurunkan azabnya tidak kontan seperti dulu sebelum rasulullah kontan loh ya salah sikat salah sikat ini saya tidak dijarno ya orang-orang gendeng kayak mau dijarno ya tambah di wet wet karo kusti Allah ini yang api-api dijupai ya toh are api-api dijumpai kiseng sing munafik-munafik dijarno ya sampe suwe jadi imanmu itu oleh Allah dinilai sangat tinggi dan sangat kokoh buktinya diberi ujian-ujian ini sangat berat berarti anda lulus insya Allah merugokon disikso koyok munue dan kuat kokon gak tapi gendeng kok oke kamu samil jadi kira-kira saya membantu yang puno kawan tadi dan yang terakhir kapan-kapan kepeminan Pancasila nanti akan saya jelaskan Pancasila ini serius yang sekarang tidak dipahami oleh orang-orang semua itu dan yang menjalankan negara nggak ngerti Pancasila juga itu gak apa-apa